Intro Tore sampai malam ini saya reses di Dapil saya itu Dapil 1 Lebih khusus di Gang Komodo dan Gang Sentani Ada berapa usulan-usulan dari masyarakat Pertama mengenai pembangunan jalan khusus di lorong ini Karena terserang ini sudah lama sekali mereka menyampaikan Baik waktu Ombas dulu mereka sudah dijanji sampai sekarang belum kerealisasi Sehingga dengan kehadiran saya sebagai wakil mereka tentu saya akan memperjuangkan Terkait dengan Gang Komodo ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dikerjakan Sisa ini di Gang Sentani Kita berharap tahun 2021 juga dikerjakan Terus yang berikut mengenai kebersihan Sampah Sampah memang ini musuh kita semua dan sampai sekarang ini belum tuntas Ya mereka mengusulkan supaya sampah-sampah dari keluarga ini dijemput, dikumpul Jangan dibuang di jalan dan berserahkan dan itu akan mengganggu Ya apalagi kalau tidak secepatnya diambil oleh bagian kebersihan Sehingga dalam waktu dekat kita akan menyiapkan untuk sementara ya Tong sampah Ya saya sudah koordinasi dengan Pak RT tadi supaya nanti kita siapkan tong sampah saja mungkin 10 untuk titik-titik nanti kita tentukan dengan ketua RT supaya nanti itu tempat dikumpul sampahnya dan setelah itu nanti diambil oleh yang sudah ditugaskan di setiap kelurahan Kalau tidak salah ada tiga, tiga gerobak gitu yang masuk ke setiap lorong-lorong untuk mengambil sampah masyarakat Yang berikut mengenai penerangan Penerangan ini saya tidak tahu ini kok kenapa tidak ada karena itu ada bantuan dari pusat Nanti saya akan tanyakan ke mereka Ya akan berkoordinasi dengan OPD teknis Dan masih ada lagi mengenai PIP, PKH, BLT itu menurut informasi dari warga disini tidak ada yang mendapatkan Terima kasih